Halo semuanya, selamat datang di channel Sanimoto, aku Satsu. Di video kali ini, admin bakal ngebahas tentang beberapa momen epic tech team Ultraman yang pernah ditampilkan baik di Ultraseries maupun di movie-nya. Tentunya nggak semuanya termasukin di sini, tapi admin bakal ambil beberapa aja. So, cerita berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke pembahasannya cuy. Let's go! Nah yang pertama, kita ada Ultraman Trigger dan Ultraman 3. Yang dimana buat kalian yang belum tau bahwa Ultraman Trigger ini adalah seris yang diperlihatkan sebagai New Generation 3. Yang pastinya kemungkinan dari Ultraman 3 di seris Ultraman Trigger ini sangat amat dinantikan oleh para fans. Dan hal ini juga terjadi di episode ke-19-nya. Yang dimana pada saat itu, mereka tengah menghadapi seekor alien kuat bernama Gireloid. Yang juga berada hadapi oleh Ultraman 3 di serisnya. Adegan fight yang disuguhkan di sini sangatlah epic, apalagi semenjak back sound musik dari Ultraman 3 diputar. Itu sumpah bikin merinding parah sih. Di pertarungan ini, baik Ultraman 3 maupun Ultraman Trigger sama-sama menggunakan ketiga pom utamanya secara bersamaan. Jadi meskipun baru pertama kali bertemu, kemisteri mereka nih dah kuat banget. Jadi aku masukin mereka di list kali ini. Nah yang kedua ada tag team dari trio TDG melawan Five Kim di movie-nya Ultraman Ginga S The Movie. Yang dimana mereka bertiga diculik oleh Etelgar dari masa lalu di masing-masing Ultraman tersebut. Yang dimana artinya baik Ultraman 3 Dina dan Gaia adalah versi aslinya di masing-masing serisnya. Dan bukalah versi alternatifnya, dan tentunya hal ini sangat amat dinantikan oleh para Ultra fans, terutama fans TDG. Karena sangat sulit untuk menempertemukan mereka ke dalam sebuah scene dengan versi aslinya. Nah di sini kita diperlihatkan kerjasama tim mereka melawan seekor kaiju hasil gabungan dari beberapa kaiju. Yaitu Golza, Melba, dan Gankyu. Di sini mereka menunjukkan kemampuan Ultraman di era Heisei awal. Dan menurut admin, ini cukup epic juga. Mengingat ketiganya juga merupakan salah satu Ultra Senior, yang tentunya milik kemampuan yang ga bisa diremehkan. Jadi ada termasukin mereka bertiga di list kali ini. Nah selanjutnya ada tag team antara guru dan murid. Yaitu Ultraman Leo dan Ultraman Zero. Yang dimana mereka terlihat sedang menghadapi ratusan pasukan The Army milik Ultraman Belial. Dan kedua Ultra ini berhasil mengalahkan mereka dengan sangat epic. Dan bahkan mereka tidak terlihat kesulitan sedikitpun. Nah untuk pertarungan ini sendiri sebenarnya ga banyak diketahui oleh Paul Ultra Vans. Karena emang jarang banget diketahui atau dilihat. Tapi untuk sebuah pertarungan, ini udah sangat epic sih. Karena di sini kita bisa melihat seberapa kuat bila di luar angkasa yang dimiliki oleh Ultraman Leo dan Ultraman Zero. Jadi ada masukin mereka di list kali ini. Selanjutnya yang keempat, kita bisa melihat kerja sama tim dari Ultraman Z, Ultraman Jeet, dan Ultraman Zero. Dan dimana pertarungan epic ini dimulai saat Ultraman Zero datang untuk membantu Ultraman Z dan Jeet. Yang tengah kesulitan menghadapi seekor kaiju hasil pusat beberapa kaiju. Tentunya dikendalikan oleh Selebro. Dan dimana disini kita bisa melihat pertarungan epic mereka. Dan dimana Jeet menunjukkan kekuatannya yang sekarang kepada Ultraman Zero. Yang selalu dianggap sebagai guru olehnya. Yang menurut admin ini cukup epic. Karena ya Ultraman Z yang dianggap sebagai Ultra yang lemah di masa lalu oleh Ultraman Zero. Sekarang dapat menunjukkan perkembangannya pada Ultraman Zero di seri saya sendiri. Jadi menurut admin, mereka bertiga pantas dimasukkan ke list kali ini. Selanjutnya yang terakhir, ada kerja sama tim dari Ultraman 3 dengan Ultraman Daina. Yang ditampilkan pada movie Ultraman Daina. Yang dimana 3 datang setelah Daina berhasil dikalahkan. Dan dia pun menyelamatkan Daina. Dan memberikannya energi. Dan mereka pun sama-sama berjuang untuk mengalahkan Queen Monera. Yang membuatnya semakin epic. Saat tim Super Guards ikut membantu mereka. Dengan sisa kekuatan yang mereka miliki. Hingga akhirnya Daina dan 3 berhasil mengalahkan Queen Monera. Dan ya, mungkin itu aja beberapa teknik Ultraman terepik yang pernah ditampilkan dalam Ultraseries. Menurut pendapat admin pribadi. Kalau kalian suka video ini, boleh tekan tombol like-nya. Dislike kalau gak suka, dorasi bagi yang mau link-nya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax